Bersambung berdiskusi berdialah sampai kepada petani, apa kesulitannya, apa hambatannya, beliau langsung memberikan advice dan juga solusi-solusi. Berharap ke depan kuningan masih tetap menjadi lumung beras di daerah Ciajabung. Jaya Awi Majapuning dan kita minta juga saran pendapat dari Pak Dirjen. Peje Bupati Kuningan, Dr. Andes Haji Raden Ipidajat MPD, dampingi Dirjen Tanaman Pangan RI, monitoring dan evaluasi LTT. Global Rice TV Kuningan, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian RI kunjungan ke Kabupaten Kuningan dalam rangka monitoring dan evaluasi luas tambah tanam LTT di dua lokasi Kadu Gede dan Desa Pasawahan hari Sabtu dan Minggu 11 dan tanggal 12 Mei tahun 2024. Dalam monitoring dan evaluasi LTT di Kabupaten, dihadiri langsung Dirjen Tanaman Pangan Kementerian RI, Dr. Rahman SSI MSI, beserta Dr. Insinyur Suwandi, PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ib Hidajat MPD, Kadis DKPP Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah MSI. Kabit Pangan DC STMSI, didampingi Subkoordinator Sapras dan SDP, Ari Nurfikri Lutfi SP, Subkor Serela Diding Rohidin SP, dan Subkor Rohendi SPMM, Kepala UPT DDKPP Kecamatan Mandirancan, Hajah Lis Lisnawati STPMP beserta para penyuluh, para Kepala UPT DKPP Sekabupaten Kuningan, Kepala Desa Pasawahan, Nurpin Panuju HST, Camat Pasawahan, Kapolsek Mandirancan, dan Ramil Mandirancan yang mewakili, Ketua Kelompok serta tamu undangan lainnya. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ib Hidayat MPD, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah mendapat perhatian Dirjen Tanaman Pangan Kementerian RI dalam upaya monitoring dan evaluasi luas tambah lahan di Desa Pasawahan, semoga menjadi motivasi bagi para petani di Kabupaten Kuningan, untuk lebih meningkatkan produktivitas dan hasil padi baik. Raden Haji Ib mengatakan, untuk Kabupaten Kuningan stok beras masih surplus, ke depan kuningan menjadi lumbung beras untuk ciayu majakuning, pungkasnya. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian RI, Dr. Rahman SSIMC, didampingi Dr. Insinyur Suwandi, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, setelah melihat dari dekat pertanian di Kabupaten Kuningan cukup bagus dan menjanjikan, dilihat dari pengairan yang cukup, terasering sumber daya alam yang menopang. Wisata agro dan alam yang sangat bagus, ini semua akan menjadi daya tarik dan lebih meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dengan sarana yang sudah ada, untuk lebih meningkatkan hasil, perlu lebih diperhatikan infrastrukturnya, seperti drainase yang baik, jalan usaha tani yang bagus, sarana prasarana ditambah, agar lebih efesien untuk menguntungkan petani, agar terus bergairah sehingga mendapatkan hasil maksimal, pungkasnya. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan, berlangsung berdiskusi, berdialah sampai kepada petani, apa kesulitannya, apa hambatannya, beliau langsung memberikan atis dan juga solusi-solusi. Berharap ke depan Kuningan masih tetap menjadi lembun beras di daerah Ciajami, Ciajawi, Majapuning, dan kita minta juga saran pendapat dari Pak Giden, Pak Giden mungkin ada yang mau sampaikan, Pak Giden. Ya, terima kasih saya mendalami data-data Kabupaten Kuningan, termasuk lihat langsung fisiknya, khususnya di desa pesawahan ini, agrur kristusnya bagus, cara sereng, dan ini potensi luar biasa, sumber daya alam yang ada di sini, air ada terus mengalir, dan ada sumbernya gunung cermih, dan ini potensi tidak hanya untuk proses produksi pangan, tapi juga untuk wisata agru, karena kelamnya. kemudian dari segi substansi sesuai aran Bapak Menteri kami mengucap kepada seluruh Kabupaten Kuningan petani, kelompok tani, didampingi penyuluh, MOPT, Agar Bapak Binsa, Bapak Bikandik Mas Dinas dan Bapak Bipuatnya bergerak untuk memakan perkembatan tanam disini sudah 3 kali tanam dalam setahun 3 kali panen dan harapannya ada tantangan, jalan dan sanggup coba dulu di B400 di tahun Pak Bikandik Tanam-Pak Bikandik Panen karena kondisi infrastruktur sudah tersedia, air tinggal aspek mekanisasi kemudian nanti kemudian yang tumbuh pergenjah kemudian dengan teknik-klinik pengundang sama penyakit gunakan bahan-bahan alami, bungku organik, kuku hayati, vestisi dan abati yang ramah lingkungan cukup berlanjutan sehingga tanah, air yang ada di sekitar ini bisa dijaga dengan baik prinsip-prinsip ramah lingkungan, efisiensi biaya memaksimalkan input dari dalam dengan proses reduce, reuse, recycle produk-produk kita limas sudah dilakukan ini akan menjadi pergantian yang kelajutan menguntungkan secara petani terhadap kehidupan sosial dan juga terhadap aspek ikut pilih 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 terus bergerak lebih maju, potensi yang luar biasa terima kasih terima kasih sealan depur kalau jalannya sudah berfungsi dengan jelek-jelek tidak apa-apa tapi bisa lewat irigasi nya sudah jalan GB2 itu yang simpatnya kontrol seekor penting Nanti di Kelola Bungbes itu 4 bulan panen Pak, setiap 3 bulan kan ngolah-lahan, di sini ada 120 rektar, sewa per hektar di rumah Pak, nah nyewakan ke traktor untuk upah gitu, harga berapa juta rektar, kira-kira, lebih, oh ya, nah misalnya 800, nah nanti kan Bapak sewakan ukur, Nanti dipotong bensin, minyak, sama operator, sisanya dikumpulkan, dikumpulkan, untuk beli satu lagi bisa, hitung aja, 125 rektar x 700 berapa, coba, 7 x 125, 70 juta, dapat 2 buji, kira-kira, jadi sejak 2 bulan nambah 1, Nah kalau dia bikin jalan ini nggak nambah-nambah Pak, setahun, semua orang menikmati itu, tapi nggak nambah, kalau yang itu nambah, nah setelah nambah baru untuk jalan gitu, jadi masalah waktu aja, mana yang prioritas, Beberapa daerah belikan traktor, belikan traktor, tapi dikumpulkan yang baik, nanti untuk nambah jumlah sumber dal di BUMDES, nggak apa-apa, boleh kan? Boleh, Pak Dan memang, Pak, sebagaimana dulu Bapak pernah WhatsApp ke kami, Pak, kudingan di target IP 400, 5000, kita sudah berubaya, Pak, kalau 1500, sudah amat, Pak, ya, itu saja, selanjutnya, Pak, Pak Dirjen, Pak Bukhati, Pak Direktur, untuk melakukan tangan bersama dengan masyarakat, ya, Assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.